Saudara Presiden Jokowi menegaskan, Kepres tentang pemindahan Ibu Kota ke Nusantara bisa ditanda tangani dirinya atau Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini disebabkan pemerintah masih mempertimbangkan kesiapan IKN jika Ibu Kota resmi dipindahkan setelah diterbitkan keputusan Presiden. Usai menghadiri acara di JCC Senayan, Jakarta Rabu Pagi, Presiden Jokowi menekankan, Kepres IKN bukan hanya sekadar soal penanda tanganan, tapi lebih dari itu. Jokowi bilang pemerintah masih mempertimbangkan kesiapan IKN dalam berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, logistik, listrik, SDM, hingga sarana sekolah dan rumah sakit. Karena itu Presiden menyebut penanda tanganan Kepres pemindahan Ibu Kota Negara bisa dilakukan dirinya atau Presiden terpilih Prabowo Subianto. Semuanya tanda tangan-tanda tangan gampang satu detik ya tanda tangan. Tapi kesiapan IKN itu sendiri, kalau yang namanya sudah ditanda tangani, pindah. Pindah itu sebenarnya harus siap. Bukan hanya gedungnya yang siap, furniture-nya harus siap, listrik-nya harus siap. Yang tanda tangan bisa saya, bisa Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Tapi kesiapan yang paling penting, kotanya ini siap betul. Ekosistemnya sudah terbangun. Sementara itu, PLT Kepala Autorita IKN yang juga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono merespons belum ditanda tanganinya Kepres Pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN oleh Presiden Jokowi. Dengan meminta wartawan menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi. Sementara menyangkut pembangunan di IKN, Basuki menyebut, kesiapan IKN sudah siap semuanya. Tanya beliau dong, maksudnya saya. Kesiapan IKN sendiri bagaimana? Ya udah lihat kan, kalau IKN semua ya sudah siap. Memasuki sisa masa jabatannya, Presiden Jokowi yang sempat berkantor di Ibu Kota Nusantara pada Kamis 12 September lalu, menyinggung soal janji Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan di Ibu Kota Baru. IKN ini belum jadi. Masih dalam proses pembangunan. Mungkin bisa memakan waktu 10 tahun, 15 tahun, dan bahkan 20 tahun. Meskipun saya meyakini Bapak Presiden terpilih pernah menyampaikan kepada saya, akan saya percepat Pak A. Pengamat politik menilai Presiden Jokowi yang menghabiskan sisa pemerintahan dengan menyempatkan berkantor dan menggelar sidang Kabinet Paripurna terakhir di Bukota Nusantara sebagai pesan agar Prabowo melanjutkan pembangunan IKN. Kalau saya melihatnya, tentu ini pesan bagi Jokowi bahwa pemerintahan baru nanti, ya Kabinet baru nanti, jangan melupakan IKN. Meminta bisa jadi Pak Prabowo Gibran, lalu juga Kabinet-Kabinet yang dibentuknya nanti untuk bisa berkantor di sana, bekerja di sana, lalu ya mengatur pemerintahan di sana. Hingga kini, Jokowi belum menandatangani keputusan Presiden soal pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN. Prabowo sendiri dalam janji kampanyenya memiliki sejumlah program prioritas yang menjadi andalan. Antara lain, makan bergisi gratis dan menaikkan gaji ASN TNI Polri yang membutuhkan anggaran cukup besar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.